Demontrasi upah merupakan refleksi dari solidaritas sosial. Melalui aksi ini, buruh tidak hanya berjuang untuk diri mereka yang sendiri, tetapi juga untuk rekan-rekan mereka dan bahkan untuk generasi yang akan datang. Ini menunjukkan kesadaran kolektif bahwa perjuangan untuk upah yang layak adalah perjuangan bersama yang manfaatnya akan dirasakan oleh banyak orang, bahkan dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Demontrasi ini memperlihatkan pentingnya dialog sosial. Melalui aksi kolektif, buruh memaksa pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan pengusaha untuk duduk bersama dan mendiskusikan solusi yang adil. Ini adalah langkah penting untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak. Pada akhirnya, demontrasi upah buruh merupakan simbol dari kekuatan demokrasi. Dalam sistem demokratis, setiap suara penting dan harus didengar. Demontrasi buruh menunjukkan bahwa dalam demokrasi, setiap kelompok termasuk kelompok yang sering diabaikan memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan tuntutan mereka di muka umum. Dalam respon demontrasi yang dilakukan oleh kaum buruh, penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tidak hanya melihatnya sebagai gangguan, tetapi sebagai panggilan untuk refleksi dan tindakan. Demontrasi ini adalah pengingat bahwa di balik setiap produk yang kita nikmati, ada keringat, air mata, dan harapan buruh yang layak untuk dihargai. Sebagai masyarakat, kita perlu menghargai dan mendukung perjuangan mereka untuk keadilan dan upah yang layak. Demontrasi upah buruh bukan hanya sekedar tentang uang, tetapi tentang keadilan, penghargaan, dan martabat kemanusiaan. Ini adalah suara dari mereka yang sering tidak didengar dan merupakan bagian penting dari perjuangan kita untuk bersama-sama mewujudkan negara kesejahteraan. Warna oran partai buruh Partainya kelas pekerja Partainya kelas pekerja Partai buruh nomor 6 Jujur negara sejahtera Partai buruh nomor 7 Sub indo by broth3rmax